Usai melaksanakan rapat kerja bersama Komisi 9 DPR, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menargetkan bahwa vaksin merah putih akan siap diproduksi pada pertengahan 2022. Ia juga memprediksi seluruh tahapan uji klinis vaksin merah putih akan dimulai pada Juni 2021. Menteri Kesehatan memaparkan perkembangan proses vaksin merah putih, adapun tahap yang berlangsung saat ini adalah tahap awal dari tiga tahap selanjutnya, yaitu pengembangan dan penelitian. Setelah lolos tahap pengembangan dan penelitian, ia juga menyebutkan pada tahap kedua, vaksin merah putih yang berasal dari bibit hewan memerlukan proses karakterisasi dan juga pembersihan bibit yang memakan waktu sekitar tiga bulan hingga enam bulan lamanya. Usai melewati proses tersebut, baru bisa masuk ke tahap uji klinis satu hingga ketiga. Yang diperkirakan akan memakan waktu kurang lebih sembilan bulan jika proses uji klinis berjalan dengan lancar. Karena itu, ia memprediksi dari seluruh tahapan yang ada, vaksin merah putih akan siap diproduksi pada pertengahan tahun 2022 yang akan datang. Jadi paling cepat, mereka selesai uji klinis tiga di awal kuartal 2, 2022. Kemudian baru di sana proses produksi, approval dari Bepom. Jadi feeling saya mungkin second half 2022. Jadi supaya pemahamannya sama. Kalau kita ditanya preferensi kita vaksin merah putih, kenapa ya ngapain kita beli dari luar? Kenapa sekarang kita beli dari luar? Karena kita harus mengadakan vaksin ini secepat-cepatnya. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir terhadap keamanan vaksin Sinovac yang baru saja disuntikan kepada Presiden Joko Widodo. Budi Gunadi juga menyebutkan kondisi darurat seperti saat ini harus memprioritaskan kecepatan dan kesediaan logistik demi kepentingan menangani virus corona di Indonesia. Sekali lagi, setiap hari kematian kita 200. Saya dengar, saya belum lihat angkanya. Hari ini 300. Lebih cepat, jauh lebih baik. Itu saja ya. Ini sama saja kayak kita perang, mau pakai senjata AK-47, mau pakai M16, kalau sudah lagi dalam kondisi perang ini perang menghadapi virus. Apapun yang kita punya, kita pakai dulu saja. Yang penting kita cepat divaksinasi.